Di masyarakat itu banyak beredar pendapat bahwa usus buntu karena makan biji-biji yang keras, yaitu misalnya biji cabai atau biji jambu biji, nah mereka jadi ketakutan menghindari sekali. Padahal usus buntu itu sebetulnya yang terjadi adalah sisa-sisa makanan, yaitu kotoran ya, fesis yang terjebak di dalam usus buntu itu. Karena kenapa terjebak? Karena anatomisnya misalnya dia sempit, kemudian ada peradangan sehingga dia memengkak sehingga sisa makanan tadi terjebak di dalam usus buntu. Nah dengan terjebak dia menimbulkan peradangan yang disebut appendicitis yaitu usus buntu. Nah padahal sisa makanan yang terjebak tadi tidak hanya cabai, semua makanan bisa menyebabkan. Jadi percuma menghindari cabai, menghindari biji-bijian, karena memang makanan biasa pun itu bisa terjebak di dalam usus buntu. Jadi menimbulkan radang usus buntu atau appendicitis. Nah jadi saran saya untuk menghindari appendicitis adalah makan yang banyak serat dan seimbang dan juga hindari sembelit. Karena itu yang bisa memacu terjadinya appendicitis. Itu dari saya. Dari Bio 7 Jamu tetesnya orang Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.